Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita akan Apa itu Membuat Kaligrafi dengan media Kain blutru dan payet ya Nah saat ini adalah proses mal Dan mal ini saya buat dari karpet ya Karpet Tapi jangan karpet bekas Tapi karpet yang baru Karena mau ditulis ya Dan penggunaannya juga Di atas terus ya Di atas terus gitu ya Langsung kita Lubangi ini setelah dimah Ini saya pakai tulisan saya sendiri Walaupun mungkin tidak sesuai Dengan kaedah yang benar Tapi miskinet di waw Nah ini kita Menggunakan bedak tabur Apapun bedaknya Kita bolong satu Terus kemudian kita Apa itu Keluarkan sedikit demi sedikit Merata ya Kenapa menggunakan bedak Bedak itu memang paling Mudah untuk dibersihkan Tapi kalau pakai kapur Kayaknya agak kesulitan ya Kalau kita pakai kapur Kalau bedak Gampang ya Gampang sekali Nanti setelah di Kasih bedak seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita Apa ya Kita halus Seperti ini ya Maksudnya kita Tempelekan ya Boleh pakai ini Boleh Pakai apa ini Bisa ya Boleh gak misalnya Kalau pakai Bedaknya itu ya Yang itu Bedak Boleh juga Tidak terlalu ke dalam Nanti dia ya Kita keser Oh ini Belum ya Kasih dulu Kalau sudah jadi seperti ini Kemudian Kita bisa tinggal Angkat aja ya Nah ini hasilnya Nah dari sini nanti Kita akan coba Bisa menggunakan Pen ini ya Yang putih Atau Kalian juga bisa menggunakan Pen yang lain Misalnya seperti ini Ini dari Ini jelly roll Sakura 8 ini juga bisa Untuk nulis itu Seperti itu Kemudian Nanti Langkah selanjutnya adalah Ini di kain bluetooth Ya di kain bluetooth Kain bluetoothnya Seperti ini Yang kain halus Yang seratnya itu Seperti ini ya Seratnya Serat kan bluetoothnya Seperti ini Ini ya Jadi yang kan bluetooth yang harus Kadang ada yang kan bluetooth itu Tebal Yang biasa dipakai untuk Baju dan lain sebagainya Tapi Kalau saya sih Pakai ini aja Ya mungkin Biasa pakai untuk Songkok dan lain sebagainya Kemudian Langkah selanjutnya adalah Kita Yang Untuk yang lurus-lurus Seperti ini Kita bisa menggunakan Apa itu Penggaris Penggaris yang lurus ya Yang lurus Misalnya kita Menggunakan Bantuan penggaris Yang kecil ya Ini misalnya Jadi ya Ini Kalau yang pengen Agak tebal Memang harus Menggunakan Yang jenis ini Ini ya Ini harus Dikasuk terlebih dahulu Biar Bisa Kita coba Terlebih dahulu Ini belum keluar ya Kita akan coba Jadi Menggunakan Bantuan penggaris Seperti ini Kemudian untuk Bagian atasnya Kita buat Seperti ini Seperti biasa Kita membuat Pada 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 Terlebih dahulu Sebentar ya Ini memang Kalau dipakai Hal apa itu Berhenti terlalu lama Itu mungkin Ape Macet Terlebih dahulu Tidak perlu Tidak perlu kita menggunakan penggaris Tidak perlu menggunakan penggaris Tidak perlu menggunakan penggaris Tinggal kita Oleh segini saja Seperti itu Kemudian yang lurus-lurus ini pakai penggaris Biar nanti hasilnya Tidak perlu 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 Oke Wow Wow Kispa TBS Titanum Wow 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 seperti itu ya dan itu selanjutnya sampai selesai nanti setelah itu ditempeli menggunakan payet ya dan ini payet yang biasa kami gunakan bentuknya untuk payet biasanya kalau di toko online itu namanya payet mangkok ini nama payet mangkok jadi nanti untuk menempelkan payet ini menggunakan lem kastol ya pakai lem kastol ini masih utuh ya ada seta plusnya nah oke di seta plus lagi bagian di seta plus ini kalau beli kira-kira harganya sekitar Rp40.000-Rp50.000 ini juga ya ini payet mangkok ini seperti ini payet mangkok kemudian nanti kita akan tempelkan kita lem bagian sini bagian yang cekung bagian yang menonjol kita sesuaikan kalau lebarnya hanya sekian maka secara otomatis kita akan potong depan kita potong depannya jangan yang belakangnya tapi potong yang depannya potong-potong tempel-tempel masuk masuk gitu ya ini masuk masuk ke dalamnya ke bawahnya ini tempel masuk ke bawahnya ke bawahnya gitu ya tapi dipotong biasanya pakai potong potong sekian lah tergantung tergantung apa itu kebutuhannya bisa begini potong ini menghadapnya ke depan misalnya ini pakai lem lem kastor tempeli lima kastor tempelkan sini menggunakan alat bantu alat bantunya apa itu menggunakan alat bantu seperti ini ini sebenarnya kayak ini cuma di apa itu terus dipotong nah ini dikasih lem sedikit tapi ini kering tapi kalau dipakai untuk nutul ini dia akan nembel nanti dia akan nembel seperti ini jadi cara ngasih lemnya nanti seperti ini tes kita di plotet sedikit set itu di tes kemudian kita tempelkan ke bawahnya ke bawahnya ke bawahnya ke bawahnya ke bawahnya jadi yang dipotong bagian sini yang ini pas dari sini jangan dipotong kanan kiri nanti hasilnya kurang bagus ini dipotong depannya saya disesuaikan kalau pas lincip ya berarti dipotong lebih kecil kalau dia posisinya pas besar mungkin posisi di tengah ini tidak usah dipotong jadi Allah misalnya di bagian bawah itu kan agak besar ini juga agak besar haknya ya misalnya ini juga agak besar ya bagian sini ya tidak usah dipotong kalau ini yang dipotong berarti atasnya jadi prinsipnya adalah karena ini payat itu melingkar ini ya melingkar jadi kalau melengkungnya ke sini berarti yang dipotong itu yang atasnya gitu aja yang dipotong atasnya kalau melengkungnya kan ke sini misalnya melengkungnya ke sini maka yang dipotong bagian sini gitu Allah pokoknya intinya seperti jadi caranya tadi dipotong dulu terus kemudian ditambelkan di sini terus ditambeli apa itu ditambeli lem tambeli lem ini dikasih lem sedikit gitu tapi jangan terlalu banyak agak kering-kering gitu tempel saja tempel oke gitu ya untuk cara membuat itu dan nanti misalnya korang lebih seperti ini ya nanti kalau yang double ini berarti dua double kalau huruf-huruf biasa ini paling separohnya yang dipotong ini kan yang melendung sini berarti yang dipotong dalamnya yang melendung sini berarti yang dipotong sini gitu nah gini ya ini tulisannya juga sama demikian ya untuk apa itu cara membuat kaligrafi menggunakan payat jadi nanti jadi nanti jadi nanti kalian bisa apa ya mendirikan satu usaha kecil-kecilan buat kaligrafi dan menggunakan payat jadi biasa kita bandrol ya sekitar kalau pool ya sudah pakai figura double gitu 800-1 jutaan tergantung tergantung kesulitan dan besarnya tapi kalau untuk lihat kursi seperti ini ya mulai dari 750-800 oke terima kasih demikian yang bisa sampaikan semoga ini manfaat Assalamualaikum Wr Wb